Intro Pemain saya Persia Jakarta Riko Simanjuntag menanggapi isu mengenai PSMS Medan yang menginginkan dirinya Kabar mengenai PSMS Medan yang berharap mendatangkan Riko Simanjuntag dari Persia Jakarta Memang sempat mencuat Terlebih manajemen PSMS Medan tak mengungkiri mengenai ketertarikan pihaknya Untuk mendatangkan winger Persia Jakarta tersebut Ternyata isu mengenai keinginan PSMS Medan berhasrat menghadirkan Riko Simanjuntag dari Persia Jakarta Sudah didengar olehnya Riko pun akhirnya memberikan sedikit jawaban mengenai kabar keinginan PSMS Medan mendatangkannya Sebelumnya PSMS Medan dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun tersebut Karena keaktifan manajemen ayam kinatan dalam berburu pemain jelang bergulirnya Liga 2 2020 PSMS Medan menjadi tim yang paling gencar meramu kekuatan timnya dengan mendatangkan pemain-pemain anyar Terakhir PSMS Medan telah secara resmi mendatangkan dua pemain yang sebelumnya berkompetisi di Liga 1 2020 Dua pemain tersebut yaitu Ferdinand Sinaga dari PSM Makassar dan Paulo Sitanggang yang sebelumnya memperkuat Persia Kediri Ferdinand Sinaga didatangkan oleh PSMS Medan dari PSM Makassar dengan bersatus pemain pinjaman Manajemen PSMS Medan telah sepakat untuk meminjam Ferdinand dari PSM Makassar hingga akhir musim 2020 Berbeda dengan Ferdinand Sinaga, Paulo Sitanggang justru hijrah ke PSMS Medan secara permanen Alam Kinatan mengikat Paulo Sitanggang dengan berstatus permanen hingga Februari 2021 Keaktifan manajemen PSMS Medan mendatangkan pemain baru membuat beberapa pemain yang ada di Liga 1 Misal pemain sayap Persib Bandung, Gosadir Seregar dan winger Persija Jakarta Riko Simanjuntak Riko Simanjuntak yang menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan PSMS Medan Dirinya pun memberikan tanggapan Dijelaskan oleh Riko, ia belum mengetahui adanya penawaran resmi dari manajemen PSMS Medan Kalaupun ada, Riko Simanjuntak pun memahami kalau PSMS Medan harus berhubungan dengan Persija Pasalnya Riko Simanjuntak masih memiliki kontrak yang lama dengan sekuat majan kemayoran yaitu masih 3 tahun ke depan Saat ini belum ada sama sekali komunikasi sama PSMS Medan Demikian kata Riko Simanjuntak seperti dilansir oleh bolasport.com dari Tribun Jakarta pada 27 Juli 2020 Saya rasa kalaupun ada demikian, mereka sudah pasti memahaminya Saya juga sekarang masih ada kontrak di Persija selama 3 tahun Jadi mereka lebih tepat harus berurusan dulu terhadap manajemen Persija Demikian tutur Riko Simanjuntak Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak, silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton!